Invisible bedrocknya guys kalian bisa lihat teman-teman saya melayang satu blok coy Yo halo semuanya bertemu lagi dengan saya si MC874 so jadi hari ini kita bakalan bermain game ya game kotak-kotak lagi teman-teman alias si mancret so jadi teman-teman hari ini di video ini saya bakalan ngejelasin atau membahas tentang hal-hal yang sengaja disembunyikan oleh Mojang dari kita ya teman-teman ini Mojang ya oke so jadi teman-teman ternyata di Minecraft beta itu Minecraft yang lain juga ada sih banyak banget rahasianya yang perlu kita bahas satu persatu teman-teman so jadi disini saya bakalan bahas sampai tuntas ya mungkin next video juga ada lagi guys so jadi teman-teman saya sarankan kepada kalian semua untuk menonton video ini sampai selesai biar kalian juga tahu apa hal-hal tersebut dan sorry banget teman-teman kalau kemarin saya gak upload video karena saya sebenarnya laptop saya udah agak lumayan error-error gitulah gak tahu headphonenya gitu oke so jadi teman-teman langsung saja kita ke videonya yo so jadi teman-teman kita sudah berada di world Minecraft Slam kita teman-teman oke so jadi teman-teman sebenarnya di video ini saya bakalan bahas 5 blog rahasia yang hanya diketahui oleh pemain pro di Minecraft Pocket Edition oke so jadi teman-teman langsung saja kita ke nominasi yang pertama eh emang ini ajang award ya oke so jadi teman-teman yang pertama disini ada blog nether reactor core so jadi teman-teman mungkin untuk para pemain lama yang khususnya MCP1 eh satu lagi 0.8 0.11 10 0.12 kok kayak nomor HP gitu ya oke so jadi teman-teman kalau gak salah nether reactor core ini ada di versi satu aduh satu mulu dah nah namun si blog nether reactor core ini sudah dihapus dari mojang di Minecraft terbaru ini teman-teman ya dan kalian juga tentunya tidak dapat menemukan si blog nether reactor core ini di bagian inventory ya teman-teman aduh mengecewakan banget ini isinya begindang mulu guys eh oke so jadi teman-teman bahkan nether reactor core ini juga tidak dapat didapatkan pakai komen guys ya kita bakalan selesai blog disini contohnya kita bakalan tulis nether reactor core dan boom keadakan mas bro so jadi teman-teman saya udah utak atik Minecraftnya dan saya menemukan nether reactor core ini guys nah boom ini dia teman-teman blok yang udah lama-lama banget di Minecraft teman-teman tapi masih ada di Minecraft yang sekarang namun mojang aja menyembunyikan hal ini teman-teman oke so jadi teman-teman ternyata nether reactor core ini masih ada di Minecraft yang terbaru teman-teman tapi sulit banget untuk mendapatkan nether reactor core ini dan by the way guys saya bakalan coba apakah ini nether reactor core masih jalan atau enggak guys oke so jadi teman-teman kalau gak salah kita bakalan buat seperti ini teman-teman segi 5 ya eh segi 5 lagi pokoknya kayak gitulah kita bakalan buat kotak seperti ini kalau gak salah ya teman-teman saya lupa lagi seriusan teman-teman dan nether reactor ini ada di versi Minecraft saya yang dulu banget teman-teman oke kalau gak salah seperti ini dan kasih seperti ini seperti ini seperti ini 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 kali ini kan coba kita pencet ya teman-teman kita kalau gak salah untuk mengaktifkannya kita bakalan pakai pedang teman-teman ah bodoh lah teman-teman udah kagak bisa kali ya teman-teman udah kagak jalan ini di Minecraft terbaru ya teman-teman aduh sayang banget dah guys oke so jadi teman-teman kita bakalan move on cie move on ke hal yang selanjutnya ya teman-teman oke so jadi teman-teman yang selanjutnya disini juga ada block yang namanya adalah glowing obsidian so jadi teman-teman glowing obsidian ini adalah obsidian yang menyala coy oke so jadi teman-teman kita bakalan ambil ini dia teman-teman ya glowing obsidian obsidian dan dia warnanya warna pink oke so jadi teman-teman kita bakalan bandingkan dengan obsidian yang aslinya teman-teman kalian saya lihat ini merah ini hitam beda jauh oke so jadi teman-teman ini adalah block obsidian yang sangat langka yang hanya diketahui oleh Mojang tapi saya udah utak-utak mancraftnya jadi tahu oke so jadi teman-teman dulunya glowing obsidian ini itu ada saat si nether reactor core ini diaktifkan ya teman-teman karena dulu itu si nether reactor core itu menggantikan portal nether ya teman-teman ya tapi sekarang nether reactor core nya udah kagak ada fungsinya lagi karena udah ada nether portal gitu lah teman-teman ya sayang banget ya teman-teman padahal bagus ya so jadi teman-teman dulu itu nether reactor core itu menghasilkan banyak banget item ya teman-teman kebanyakan sih kaktus ya teman-teman yang kagak ada faedahnya oke tapi ya gapapalah teman-teman ya oke teman-teman jadi ini dia glowing obsidian dan by the way ini bukan tekstur pack ini 100% asli teman-teman dan saya bakalan bagi-bagiin map ini kalau udah selesai oke so jadi kita bakalan simpan lagi glowing obsidiannya dan kita bakalan lanjut ke hal yang berikutnya guys oke so jadi teman-teman yang selanjutnya disini juga ada block yang namanya adalah portal block so jadi teman-teman portal block ini adalah block yang akan membawa kalian ke dine dimensi apa sih dimensi nether ya teman-teman oke bodoh lah teman-teman so jika kalian ketahui jika kalian ingin masuk nether itu kalian harus buat ritual terlebih dahulu ya teman-teman ritualnya itu buat portal kayak gini aduh kalau saya lihat ya teman-teman ngabisin ngabisin diamond eh diamond astaga ini susah banget maksudnya itu ngabisin obsidian ya guys jika kalian tahu obsidian itu susah banget nyarinya guys oke dan ini dia teman-teman ketinggian lagi ah bodoh lah oke so jadi teman-teman astaga malah masukkan ah bodoh oke kita bakalan balik lagi teman-teman salah teknis oke so jadi teman-teman ini dia oke so jadi teman-teman disini ada nether portal yang warna ungu-ungunya ya teman-teman dan obsidian sebagai ritual doang oke so jadi teman-teman jika kalian tahu kalian tidak bisa mendapatkan nportal kok nportal mulu maksud saya itu nether portal ini ya teman-teman dan bodoh oke so jadi teman-teman nether portal ini hanya bisa dihancurkan tapi tidak bisa disimpan di inventory ya teman-teman oke sayang banget ya bahkan di survival juga mustahil coy cara dapetinnya dan ya teman-teman cara satu-satunya adalah menggunakan comment block guys oke kita bakalan set block disini set block kita bakalan min 1 seperti ini kita bakalan tulis nether portal boom ya teman-teman kalian bisa lihat ini dia nether portalnya coy so jadi teman-teman selain ini juga saya mempunyai cara yang jitu teman-teman yang dimana kalian dapat membawa nether portal ini kemana saja kapan saja dan praktis oke so jadi teman-teman kita bakalan ambil jadi ini dia teman-teman portalnya dan dia bakalan muncul efek-efek apa sih muter-muter kayak keong gitu keong racun oke so jadi teman-teman kita bakalan simpan disini kalau saya lihat tuh teman-teman ini kayak kaca ya teman-teman kayak glass pan gitu pokoknya keren banget kan teman-teman dan tak kenapa dia selalu menghadap kesana atau kesana guys tuh ah bodoh lah terserah portalnya aja teman-teman oke so jadi itu dia teman-teman portal blognya dan kita bakalan lanjut lagi ke blog yang berikutnya teman-teman oke sorry banget teman-teman jadi yang selanjutnya disini ternyata bubble column ini termasuk dengan blog ya teman-teman nah jika kalian tahu teman-teman bubble column ini baru ditambahkan di minecraft beta 1.5.0.7 dan ya teman-teman ternyata bubble column ini merupakan blog yang dapat kalian summon dan menggunakan seleset blog so jadi teman-teman jika kalian tahu bubble column itu hanya kalian dapatkan jika kalian menyimpan magma blog di bawah air atau soul sand di bawah air ya teman-teman pokoknya seperti ini guys dan ya jika kalian tahu ini bubble columnnya kotak-kotak dan apakah kalian tahu karena kotak-kotak inilah bubble column termasuk dengan blog guys oke so jadi teman-teman kita bakalan nunjukin ke kagian semua guys by the way teman-teman kalian juga dapat men-summon bubble column ini menggunakan comment slash blog seperti ini teman-teman kita bakalan tulis disini bubble underscore column dan ya teman-teman jika kalian spawn dia bakalan otomatis menghilang coy oke sayang banget ya oke so jadi teman-teman kita bakalan langsung aja summon teman-teman bubble column ini dengan blognya teman-teman oke jadi ini dia teman-teman blog bubble column dan dia bakalan muncul efek-efek air gelombung eh air gelombung gelombung oke so jadi teman-teman kita bakalan ambil dan ya jadi teman-teman jika kalian simpan si bubble column ini di daratan dia bakalan otomatis menghilang sendiri teman-teman ya ini gara-gara mojang jadi kita nggak bisa simpan bubble column dimana aja teman-teman tuh ya cuman sebentar aja sih ya teman-teman aduh sayang banget ya seandainya kalau bubble column bisa dispawn dimana aja sih bisa jadi dekorasi dah bagus serius tapi teman-teman ya mojang tidak membiarkan kita untuk melakukan hal ini hehehe oke so jadi teman-teman ya mungkin kita lanjut eh lanjut aja ke hal yang berikutnya teman-teman kita bakalan simpan dulu dan ya oke so jadi teman-teman yang selanjutnya disini juga ada blog barir ya teman-teman ya jika kalian tahu blog barir itu hanya ada di mancraft PC ya sama mencraf konsol tapi teman-teman ternyata blog barir ini juga ada di mancraft pocket edition teman-teman ya tapi susah banget dapetinnya dan iya jadi teman-teman kalian juga dapat mendapatkan blog invisible atau blog yang tidak terlihat ini juga melalui beberapa cara ya teman-teman yaitu dengan cara slash set blog kalau nggak salah ya teman-teman Oke selesai blog bed dan mudah-mudahan oke so jadi teman-teman dulu ini kasurnya itu transparan kok jadi sekarang enggak ya oke so jadi bodoh lah teman-teman ya jadi kayaknya udah diperbaiki sama mojang aduh mojang kenapa fitur bagus dihapus gitu oke so jadi teman-teman nah jadi disini kita punya blog yang namanya invisible bedrock atau bedrock tidak terlihat ya teman-teman dan dia bakalan menyerupai tekstur batu atau stone so jadi teman-teman kalian mungkin pada tahu ya invisible bedrock ini hanya kalian dapatkan di world old ya teman-teman atau world tua Oke so jadi teman-teman kita bakalan langsung aja otw ke world atau dunia old ya teman-teman Oke so jadi teman-teman kita sudah berada di world atau dunia old teman-teman dan jika kalian kalian tahu dunia old itu terbatasi ya teman-teman karena disini ada invisible bedrock coy dan kalian tidak dapat menembus bedrock ini teman-teman so jadi teman-teman ya mungkin banyak kalian juga yang udah pada tahu tentang ini jadi ya jelek sih ya jadi kepotong kayak gini so jadi teman-teman kita dapat mendapatkan invisible bedrock ini dengan otak atik Minecraft nya dan kita langsung aja balik lagi ke dunia kita yang tadi ya teman-teman Oke so jadi teman-teman jadi kalian pasti udah tahu ya itu dia invisible bedrock so jadi teman-teman kita juga dapat mendapatkan invisible bedrock dimana saja coy di word apa aja Oke jadi teman-teman jika kalian tahu disini saya udah pasang invisible bedrock nya guys kalian bisa lihat teman-teman saya melayang satu blok coy dan ini sapi ngeliatin ya saya magic coy oke so jadi teman-teman bodo amat ya so guys jadi itu dia blok-blok rahasia yang sengaja mojang sembunyikan dari kita semua teman-teman so makasih banyak kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like videonya sebanyak-banyaknya share juga video ini ke teman-teman kalian semua sehingga teman-teman kalian juga tahu tentang ini dan jika kalian ingin membantu channel ini agar channel ini dapat berkembang kalian bisa langsung aja pencet tombol subscribe nya lalu nyalakan notifikasinya atau belnya atau ikon loncengnya sehingga kalian akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi setiap saya mengupload video terbaru di channel mc874 dan ya temen-temen peace out ini ngapain lagi astaga sub indo by broth3rmax